Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dikutip serambinyus.com dari akun TikTok at Medilium, video tersebut diunggah pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Saat ditemui, pria tersebut dalam keadaan tertidur dengan kondisi badan meringkuk. Ia juga menelungkupkan kepala di atas bantal kusamnya yang dilapisi sehelai baju. Saat diajak berbicara, pria tersebut nyaris tidak bisa menjawab dengan jelas saking kurus dan lemasnya. Di bagian badan jalan, tampak juga sebuah gerobak yang berisi barang bekas berada tidak jauh di dekatnya. Bapak itu dengan senang hati menerima uluran bantuan dari perekam video yang mendatanginya. Ia juga sesekali mengangguk dan menjawab dengan suara lemas ketika ditanya. Perekam video yang menjumpai pria tersebut menawarkan pengobatan hingga memberikan sembako dan uang tunai di dalam amplop. Namun saat ditanyakan mengenai apakah bapak itu memerlukan pengobatan atau tidak, pria tersebut hanya bisa mengangguk. Dalam video berbeda, perekam video mengatakan jika pria kurus kering itu dalam keadaan sakit. Banyak warganet merasa terenyuh usai menyaksikan kondisi pria kurus kering tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!